Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu lagi dan belajar seperti biasa Namun sebelum belajar, marilah kita mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Selamat menyaksikan video dari Ustazah Pelajaran Bahasa Indonesia Pada pelajaran Bahasa Indonesia kali ini Kita akan belajar tentang menuliskan ungkapan permintaan maaf Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 22 Dan janganlah orang-orang yang memilih kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah Bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya Orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Dan hendaknya mereka memberi maaf dan berlapang dada Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang Nah anak-anak Allah memerintahkan kita Untuk saling maaf, memaafkan dalam kehidupan kita sehari-hari Saat bermain, saat di rumah, saat dimanapun kita berada Dan apapun yang kita lakukan Kita harus saling memaafkan dan berlapang dada kepada siapapun Nah ini adalah contoh kasusnya Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman Gerakan ibu guru terlihat sangat luas Gerakan anak-anak banyak yang lucu Ini pengalaman mereka pertama kali menarik gerakan tumbuhan Mereka memperagakan gerakan pohon kelapa yang tertiup angin Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo Udin berkata Maaf Edo, saya tidak sengaja Edo tersenyum lalu berkata Tidak apa-apa Udin Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa Nah anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita harus meminta maaf atau memaafkan orang lain Coba anak-anak ingat Pernah enggak ya anak-anak meminta maaf kepada orang lain Kepada orang tua Kepada adik Kakak atau teman Pernah tidak? Kalau pernah Kira-kira Kenapa ya anak-anak harus meminta maaf? Anak-anak coba perhatikan gambar-gambar berikut Bersama seorang temanmu Diskusikanlah apa yang harus dikatakan Jika kita mengalami hal-hal berikut Pada gambar pertama Ada Lani dan Aisyah yang sedang bermain bersama Tiba-tiba Lani tidak sengaja menginjak kaki Aisyah Kira-kira Apa yang harus dilakukan Lani? Iya benar anak-anak Lani harus meminta maaf Kira-kira bagaimana? Atau apa yang Lani ucapkan Saat Lani meminta maaf? Siapa yang bisa mencontohkan? Masya Allah Masya Allah banyak yang benar Jadi Lani meminta maaf dengan berkata Maaf Aisyah Aku tidak sengaja menginjak kakimu Nah anak-anak Apa yang harus Aisyah lakukan? Setelah Lani meminta maaf Ya benar Tentunya Aisyah juga harus memaafkan Lani Maka masalahnya akan selesai Tidak ada yang berkelahi atau tidak ada yang bermusuhan Kalau kita saling memaafkan Nah pada gambar selanjutnya Ada Udin Sama ada Aisyah Udin tidak sengaja menyenggol Aisyah Yang sedang membawa buku Sehingga buku Aisyah semuanya pada berjatuhan Apa yang harus dikatakan Udin? Udin Iya benar Maaf Aisyah Aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu Nah Aisyah juga harus memaafkan Udin Karena Udin sudah meminta maaf Pada gambar selanjutnya Ada Udin Dan ada Dimas Yang sedang berjalan Saat sedang berjalan Dimas tidak sengaja menyenggol Udin yang sedang membawa minuman Sehingga minuman Udin menjadi tumpah Apa yang harus dikatakan oleh Dimas? Iya benar Maaf Udin Aku tidak sengaja menjatuhkan minumanmu Masya Allah Pintar sekali anak-anak usaha semuanya Jadi Udin juga harus memaafkan Dimas Karena Dimas sudah meminta maaf Orang yang meminta maaf dapat terlepas dari rasa bersalah Memaafkan juga dapat menyelesaikan permasalahan Kita harus minta maaf jika kita bersalah Kita pun harus memaafkan jika ada teman kita yang meminta maaf Saling memaafkan dapat menciptakan hubungan pertemanan yang lebih baik Ingat ya anak-anak kita harus saling maaf memaafkan Alhamdulillah Terima kasih anak-anak yang sudah menyaksikan video dari Ustazah Semoga anak-anak bisa belajar dengan lebih fokus lagi Nah pesan Ustazah Jangan lupa selalu jaga kesehatan Amal ibadahnya dijaga Solatnya, mengajinya, hafalannya Dan amal ibadah lain-lainnya Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini Marilah kita mengucapkan handalah Alhamdulillah hirofil alamin Dan doa penutup majelis Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta Astagfiruka wa atuku ilaih amin Terima kasih anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!